selamat menikmati oke experience, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menunjukkan rasa suka dan tidak suka terhadap suatu hal dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan rasa suka dan tidak suka kita biasanya menggunakan kata suka atau tidak suka atau kata benci, sangat suka seperti itu ya dalam bahasa Inggris kita punya beberapa ungkapan suka dan tidak suka kita mulai dengan kata ungkapan suka ya dalam bahasa Inggris ungkapan suka terdiri dari kata contoh like, love, love lalu ada kata adore oke, itu tiga kata yang usaha akan diterima hari ini oke, tiga kata tersebut semuanya memiliki arti kata suka ya, for example I like apple I like apple oke, contoh yang kedua I love my parents I love my parents yang ketiga I adore to read Quran I adore to read Quran oke, itu contoh ungkapan kata suka dalam bahasa Inggris apa saja tadi? ya kita ulang ada like, love, dan adore yang ketiga-tiganya memiliki arti yang sama yaitu suka bagaimana jika kita tidak suka? nah, dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan ungkapan seperti dislike dislike atau kata hate hate oke, nah kedua ungkapan tersebut adalah ungkapan yang sederhana yang bisa langsung kita pakai misalkan saya tidak suka wortel jadi kamu bisa bilang I dislike carrot I dislike carrot tapi kalian pasti suka wortel ya karena wortel baik untuk mata oke, yang berikut adalah misalnya kata hate nah kata hate ini biasanya digunakan untuk ungkapan bahwa kita sangat tidak suka terhadap suatu hal atau suatu benda atau suatu barang atau suatu aktivitas for example I hate playing on the riverbank I hate playing on the riverbank saya tidak suka menghidupi sungai oke, itu salah satu contohnya saja ya nanti bisa digunakan untuk menunjukkan perusahaan suka dan tidak suka dalam kehidupan sehari-hari oke, so that's all for today's material thank you so much for your attention let's close our class by saying Alhamdulillah Alhamdulillah oke, don't forget to practice at home Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.